Halo guys, di video kali ini saya akan tutorial bagaimana cara untuk order PCB SMT Stensil di JLCPCB SMT Stensil ini sangat berguna dalam melakukan penyolderan komponen, terutama komponen SMT pada PCB Dan berikut ini contoh SMT Stensil yang saya order lewat JLCPCB Beserta PCB yang nanti akan saya solder Sebetulnya saya ingin membuat konten amplifier TPA3255 ini Secara keseluruhan, tapi karena masih banyak sekali yang harus dirubah Dirubah pada jalur, dan juga ada penambahan untuk preamp Jadi saya buatkan saja cara untuk membuat SMT Stensilnya dahulu di JLCPCB Dimensi SMT Stensil ini bisa kita sesuaikan Kalau ini dimensinya lebih besar sedikit daripada PCBnya Untuk ketebalannya ini sekitar 0,2 mm Dan untuk lubang padnya ini sesuai yang kita pilih letak komponen SMTnya Letak serta dimensi lubangnya sama persis dengan PCB yang akan kita solder Jadi tidak perlu khawatir kalau timah cairnya itu kurang atau terlalu banyak Sudah pas takarannya untuk penyodoran komponen SMT Caranya cukup mudah Tinggal kita letakkan Stensil di atas PCB Kemudian paskan dengan lubang pad SMT Tinggal taruh saja timah cair di lubang pad Ini lebih mudah daripada kita meletakkan timah cair satu persatu ke pad PCB Dan hasilnya juga akan lebih bagus dan lebih cepat yang menggunakan SMT Stensil Untuk cara membuat SMT Stensil seperti ini di JLCPCB Caranya sangat mudah Cukup dengan file gerber seperti cetak PCB pada umumnya Kita sudah bisa sekalian order SMT Stensil Oke langsung saja kita masuk ke situs JLCPCB.com Ini kita sudah masuk ke situs JLCPCB.com Dan di JLCPCB ini ada Black Friday Sale Ini ada gratis kupon ya Gratis kupon sampai $150 ya Coba kita klik disini Untuk mendapatkan itu bagaimana cara mendapatkan kupon Di JLCPCB mumpung ada Friday Sale Kita coba klik Nah disini ada Black Friday PCB ya Jadi ini ada kupon untuk cetak PCB Ada $5, $8, $5 Dan ini caranya cukup mudah ya Kita bisa langsung klik get kupon ini Ini sudah saya lakukan get kupon seperti ini ya Get kupon Kuponnya ini valid sampai tanggal 28 November ya Nanti pas waktu pembayaran kita bisa mengklik kuponnya ini Minimal ordernya itu $20 ya Di luar ongkir kita bisa mendapatkan yang $5 ini Atau $8 ini juga bisa Tapi yang ini minimal 6 sampai 20 layar Kalau umumnya kita pakai 1 sampai 4 layar ini ya Ini bisa dipakai Kemudian juga ada PCB Black Friday PCB yang ini Ini $15 juga ada Tapi minimal ordernya itu harus $500 ya Di luar ongkir Kemudian ada Black Friday PCB Nah ini Ini Black Friday PCB Ini PCB assembly Ini untuk order minimal $50 Kita dapat kupon $10 ya Semakin banyak nilai ordernya Kita bisa mengklaim kuponnya ya Kuponnya semakin tinggi juga Ini lumayan lah Jadi seperti itu Jadi Black Friday sale Kupon CLC PCB Ini sampai $150 ya kuponnya Ini bisa juga dipakai semuanya Asalkan memenuhi kriteria Ini ya ordernya ya Oke Lanjut lagi untuk cara order SMT stencil Seperti biasanya kita langsung klik order now Disini Kalau sebelumnya sudah login ya Ini sudah login Kemudian Upload file gerber Yang ingin dicetak Ini yang tadi Tunggu proses uploadnya sampai selesai Nanti akan muncul Gambar PCB disini ya Gambar PCB yang akan kita cetak Nah ini PCBnya tadi Ini sudah terdeteksi Otomatis Ukuran dimensinya 10,2 cm x 11,4 cm Kalau ini mili ya 102 mili x 114 mili Untuk jumlahnya bisa kita pilih Sesuai keinginan Kemudian untuk warnanya Seperti tadi Warna hitam Ini ketebalan PCBnya Kemudian Untuk silkscreennya Atau warna silkscreen itu putih Kalau hitam itu putih Kalau selain itu Sama ya Putih semua Kecuali yang putih Warna PCB putih itu Silkscreennya Langsung otomatis pindah ke hitam Kita pilih yang hitam Kemudian Ini cover wake Ini ketebalan Tembaganya ya Plat tembaga Kemudian Sesuai ini saja Sesuai dengan spek Opsi standar Ini sudah Oke Kemudian Ini untuk PCB assembly Seperti sebelumnya Ini untuk assembly PCB Kalau yang SMT stencil itu Yang ini Stensil Kemudian kita klik langsung Order together Dengan PCB Order together with PCB Nah ini di klik Atau geser sampai biru Frameworknya ini Ini gak usah dipilih ya Kita gak butuh Kemudian STPEP stencil ini Ini juga Gak kita pilih Karena kita Gak memilih frameworknya Untuk dimensi ya Dimensi kalau standar itu 380 x 280 mm Atau 38 cm x 28 cm Ini terlalu besar ya Dan nanti Untuk ongkirnya juga Akan lebih mahal Kita pilih saja Yang Customize Size Ya Customize size Disini Nah kita pilih Sesuai PCB Atau kita Agak besarkan sedikit Ini 11 x 12 cm 11 x 12 cm 110 x 12 cm Nah seperti ini Jadi untuk dimensinya Akan mengikuti yang ini 11 x 12 cm Kalau kita gak custom Nanti Ukurannya akan sangat besar ya Dan PCB nya itu Cuma kecil Seperti ini Tapi Stensilnya Terlalu besar Itu juga Akan merepotkan Ketika Mengepaskan lubang Stensil ke pad PCB Itu agak Repot ya Kalau dimensi Stensilnya itu Kecil Hampir sesuai dengan PCB Itu akan Lebih mudah Oke Stensil quantity Ini jumlah Stensilnya Ini untuk pemolesannya Ini menggunakan Sending Etching Atau Electropolis Untuk harganya Ini yang paling mahal Yang elektropolis Ini lebih Lebih halus ya Lubang lubangnya itu Lebih halus Dan lebih bagus Kalau saya Yang sanding ini saja Sudah cukup ya Seperti Yang ada di video Itu saya menggunakan Polesnya yang sanding Vidusal nya Pakai yang Novidusal Saja Karena ini Biasanya Dipakai Yang Sudah menggunakan Mesin Peak and Plus Itu ya Ini karena manual Ya pakai yang Novidusal Untuk Confirm production File nya ini Saya pilih No saja Karena Sudah sama seperti Dengan yang Garber Ini juga Gak usah Dikasih Text nya Gak perlu ya Karena pemakaian Pribadi saja Juga gak perlu Untuk box nya ini Ya pakai Dengan yang JLC PCB logo Kalau blank box Itu Harganya Selisih Sudah selisih 1,5 Dolar Kalau menggunakan Box Tanpa logo JLC Oke Jadi seperti itu Untuk Order PCB Sekalian Dengan SMT Stensil nya Kemudian Kita pilih Save to cart Oke Ini sudah masuk Ke keranjang Belanja Ya Nah jadi Seperti ini Kalau kita order PCB Sekalian Dengan SMT Stensil Disini Untuk file PCB nya File Gerber PCB Yang akan Kita order Kemudian Di bawahnya Ini Untuk SMT Stensil Yang akan Kita order Untuk harga SMT Stensil Itu 7 Dollar 7 Dollar Dengan Dimensi 11 x 12 Centi Kemudian Ini Untuk harga PCB nya 8,4 Dollar Per 5 PCB Kalau yang ini 1 piece SMT Stensil 7 Dollar Kalau yang ini 5 piece 8,4 Dollar Oke Selanjutnya Langsung Kita klik Secure Checkout Oke Ini Isikan Alamat Isikan Alamanya Disini Kalau yang Sudah Pernah Order Di CLC PCB Ini Sudah Otomatis Kemudian Kita klik Continue Untuk Pengiriman Saya Menggunakan E-Express Saja Ini Yang Paling Murah Ini Sekitar 9 Dollar Kita klik Continue Ini Pay Directly Atau Langsung Bayar Kalau ini Direview Dahulu Baru Dibayar Oke Saya Langsung Bayar Saja Ini Kupon Yang Tadi Ini Kupon Yang Tadi Karena Saya Order Masih Di Bawah 20 Dollar Jadi Kupon Ini Belum Bisa Digunakan Kalau Order Di Kita Klik Saja Nanti Kalau Sudah Klik Langsung Ada Potongan Oke Untuk Pembayarannya Bisa Menggunakan Ini Ada Paypal Visa Mastercard Kemudian JPEG Dan Langsung Kita Klik Pay Disini Jadi Seperti Itu Untuk Cara Order SMT Stensil Di JLC BCB Caranya Cukup Mudah Seperti Kita Order PCB Pada Umumnya Cuman Ada Pembelian Stensil Saat Memilih Opsi Untuk Power Amplify RT PA 3255 Ini Sebetulnya Sudah Oke Nanti Saya Coba Test Load Yang PCB Ini Dan Saya Sudah Order Yang Ini Order Ini Sudah Saya Order Complete Dengan Komponen SMD Ini Yang TPA 3255 Ini Sudah Saya Tambahkan Juga Untuk Pre-Amp Serta Ini Sudah Saya Mode Dual Feedback Ada Post Filter Feedback Seperti UCD Sudah Saya Tambahkan Kemudian Ini Menggunakan Komponen Yang Berkualitas Semua Ini Saya Menggunakan Komponen Yang Berkualitas Bagus Bagus Semoga Hasilnya Sesuai Harapannya Ini Untuk TPA 3255 Yang Sudah Saya Solderkan Sekalian Dengan Komponen SMD Oke Terima kasih Sudah Menonton Video saya Semoga Videonya Bermanfaat Jangan Lupa Untuk Klik Like Share Dan Subscribe Terima Kasih